Bandung Dikuyur hujan Beberapa hari Rasanya hampir setiap hari Hujan turun Siang hari saja sudah mendung Dan terkadang Hujan tidak berhenti sampai malam Namaku Derajat Teman-teman biasa memanggilku Ajat Aku seorang pegawai minimarket Di salah satu minimarket yang Ada di sekitaran kota Bandung Saat itu Aku melamar kerja Ke minimarket karena Ya Ada temanku disana Dia bilang lumayanlah pekerjaannya Tidak terlalu sulit Tapi tetap harus konsentrasi Dan kerja keras Aku yang saat itu sedang butuh-butuhnya Menghiakan Setelah melalui proses Akhirnya aku pun diterima bekerja Di awal-awal aku bekerja Semua berjalan dengan sangat lancar Di minimarketku ini Terdiri dari tiga lantai Bentuknya sih seperti ruku Lantai dua Biasanya disimpan untuk Stok barang Dan di lantai tiga Ada tempat untuk istirahat Antoilnya tadi di lantai satu Memang biasanya tidak terlihat Terlihat telase-telase Minimarket Aku ingin sekali saat itu hujan Sudah turun sejak pagi Membuat suasana Entahlah menjadi sendu Yang berbelanja saat itu pun hanya Satu dua orang Menjelang malam Lumayan cukup ramai Karena saat itu hujan sempat terdah Singkat cerita Jam sudah menunjukkan setengah sepuluh malam Ketika toko sedang cukup sepi Aku coba nyalakan motor Motorku Vespatua Jadi rasanya aku harus cek kondisinya Karena sejak tadi kehujanan Ya memang motor ko ini Sering mau gogo Ketika aku nyalakan Ternyata tidak ada masalah apa-apa Aku matikan kembali dan lanjut masuk ke dalam Saat itu hanya tinggal tiga orang Aku dan kedua temanku Karena jam operasional Sudah mau tutup Kami pun mulai membereskannya Saat itu Aku jadi orang terakhir yang akan menutup toko Temanku yang lain sudah pamit duluan Dan ketika itu Aku pun bersiap pulang Namun ketika ku nyalakan motorku Aduh Ku ngenyala Ku selalu berapa kali Motorku tidak mau menyala Madat Tak diperasaan Sampai Tiba-tiba Hujan turun sangat teras Tanpa apa-apa Terpaksa aku berteduh Karena saat itu kerjanya sangat besar Bahkan sesekali terdengar suara petir Aku lalu Membuka kembali Pintu toko dan Masuk ke dalam toko Karena saat itu Ku jadi cukup besar Menyiprat kemana-mana Aduh Jangan kayak gini sih Lama Mana sudah hampir tengah malam lagi Aku pun mencoba menelpon Superviser ku Meminta izin Sepertinya akan menginap saja Karena kondisi tidak memungkinkan Lagian motorku juga monggok Setelah ku mengabari Aku pun diizinkan untuk Menginap di sana Superviser ku bilang Jarang ada orang yang menginap di sana Tidak hati Jaga semuanya Dan satu lagi katanya Jaga diri Aku tidak terlalu mengerti Tapi ya sudahlah Malam itu Setelah mengunci semuanya Aku beranjak ke lantai tiga Ada space Untuk beristirahat di sana Meskipun tidak besar Tidak sampai di lantai tiga Aduh Gelap Lampunya mati Coba nyalakan pun tidak menyala Masa aku tidur di bawah Sudahlah Tapa gelap juga Untungnya Cahaya dari luar jendela Ada yang masuk Jadi Lumayanlah Tapi memang suara hujan Sangat deras Membuat suasana Malam itu Terasa sangat seram Aku coba mengambil posisi Setelah di dalam posisi Aku tidak langsung tertidur Entah kenapa Untuk beberapa detik Entah berapa lama sih Pikiran ku terasa kosong Aku melamun Terdiam Melamun Di tengah hujan Yang turun sangat deras Saat itu pun aku tidak memikirkan apa-apa Entahlah Hal itu terjadi Seketika Seketika Sampai Tiba-tiba saja Aku mendengar sesuatu Sangat keras Seperti sebuah benda dibanting Entah benturan Atau bahkan seperti suara ledakan Sangat keras Sangat keras Hingga membuat Aku terbangun Dari langgunaanku Reflek aku turun ke bawah Untuk mengecek Tapi tidak ada apa-apa Tidak ada barang yang jatuh Berserakan Di area Toko pun Tidak ada yang berubah Hayanya Cuma halusinasi Nihmpi kali Aku pun kembali berjalan Naik ke lantai tiga Dan ketika sampai di lantai tiga Astaga Itu siapa Aku melihat di tempat Istirahat di lantai tiga itu Aku melihat seseorang sedang Meringkuk Membungkuk Kondisinya gelap namun Terlihat cukup jelas Ada yang tertidur di situ Untuk beberapa saat Kulihat Itu sosok Perempuan Dengan rambut yang panjang Tertidur Meringkuk di sana Dan terdengar juga Suara dengkuran Entah dengkuran Entah Suara tertawanya Namun Ketika mendengar itu Reflek Buduku-duku Berdiri dari ujung kaki Hingga ujung kepala Dan Ketika itu perlahan aku pun Melangkakkan kaki untuk turun Turun perlahan dari tangga ke tangga Dan tiba-tiba terdengar suara perempuan itu berkata Rekaman Tia baturan Tia baturan urang Meren Saking kagetnya saat itu aku pun terpleses hingga terjatuh dari tangga Dan hal terakhir yang kulihat adalah Sosok Perempuan Berdiri di ujung pintu Lantai tiga Badannya tinggi Kurus dan Wajahnya terlihat Seperti tengkorak Wajahnya hitam Dan dia tersenyum Dengan rambut panjang Rambut panjang Berantakan Terkaruan Terdengar suara tertawanya kembali Yang Yang menjadi hal terakhir yang ku ingat saat itu Dan aku tak sadarkan diri Kesokan harinya aku ditemukan oleh temanku Pingsan terjatuh di tangga Ketika terbang kakiku terasa sangat sakit Aku kesel Aku ceritakan kejadian yang ku alami Ternyata Dulu pun pernah terjadi kejadian serupa Karyawan Sempat pada menginap di sana Mengisi lantai tiga Namun sering sekali diganggu Berup-berup Bahkan ditampakkan secara langsung Setelah kejadian itu Tidak ada lagi yang berani Tinggal di situ Bahkan menginap Sosoknya memang Perempuan Dan saat itu aku melihatnya dengan jelas Bahkan suaranya Masih selalu teringat Orang yang masuk ke sana Kadang tiba-tiba menjadi blank Sama seperti yang ku alami Melamun dan Saat itulah Sosok itu bisa masuk Dan menunjukkan pada Wujudnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!